Abdul Rozak dan Umi Kalsu membenarkan jika Adit merupakan calon menangkunya, jadi tunggu hari hanya. Nama Adit Jai mendadak jadi sorotan media di tanah air. Bagaimana tidak Adit Jai hadir sebagai tamu spesial di acara ulang tahun Umi Kalsu? Ibu Ayu Tingting Ayu Tingting nampak bahagia dengan memasak di acara ulang tahun Umi Kalsum. Umi Kalsum pun menggoda Ayu. Siapa tamu spesial bagi Ayu? Umi Kalsum nampak bahagia, benarkah Adit Jai kekasih baru Ayu? Kedekatan pelantun tembang alamat palsu dan Adit terlihat saat pria itu muncul di acara ulang tahun Ibu Ayu, Umi Kalsum. Unggahan yang sempat diunggah Umi Kalsum itu langsung dihapus setelah menjadi viral. Bahkan baik sang ayah, Abdul Rozak dan Umi Kalsum pun membenarkan jika Adit merupakan calon menangkunya. Hal ini terlihat dari tayangan gosip di channel Youtube Star Pro. Bahkan saat ditanya ayah Rozak malah tertawa seperti menyetujui pria itu dekat dengan anaknya. Bu, lagi rame di foto itu siapa? Tanya presenter. Hahaha, tawa ayah Rozak dan istrinya. Siapa Bu? Cakep Bu. Mirip, tanya presenter lagi. Nama pedangdut Ayu Ting Ting kini dikaitkan dengan Adit Prada Naja Yusman, pria yang muncul di ulta Umi Kalsum. Namanya viral di media sosial. Siapa dia? Umi Kalsum sangat menyenangi karena Ayu Ting Ting menjadi bahagia. Tepat pada tanggal 4 Oktober tahun 2020 Umi Kalsum merayakan pertambahan usia yang ke-28 tahun. Ia menerima banyak kue serta ucapan dari kerabat. Tak terkecuali kejutan yang diberikan oleh suami, anak serta sang cucu, Gilkis Humairah Razak. Umi Kalsum mendapat buket bunga yang besar serta kue ulang tahun. Ia berpose dengan senyum bahagia. Namun, sosok pria berkaos hitam langsung mencuri perhatian. Terima kasih telah menonton!